Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tahu bahwa Allah sedang menguji umat Islam Dimana asas yang paling tinggi bagi umat Islam adalah Al-Quran Maka Ibn Ta'imiyah pun mengatakan Ada dua yang bisa menjaga Islam Yaitu Al-Quran hadir wa saifu nasir Yaitu Quran yang memberikan petunjuk dan pedang yang menghunus Jadi apabila umat Islam itu lemah Maka akan dihinah-hinahkan seperti ini Padahal Paludan ini warga Denmark Dia ini sudah beberapa kali menghinahkan seperti itu Dan Sweden mendiamkan atas tindakan itu Maka harus ada tindakan-tindakan yang sangat mencolok Agar Sweden mau menindak si Paludan ini Mengapa? Karena mereka ini sedang berusaha untuk masuk di dalam keanggotaan NATO Tapi faktanya dia tidak menghukum apa-apa terhadap si Paludan ini Maka kita harus mengeluarkan orang Indonesia yang masih cukup dihormati Bisa mengeluarkan seperti Khomeini Waktu menghukum memberikan sayembara penangkapan terhadap Salman Rusdi Salman Rusdi diperintahkan atau oleh Khomeini Diberikan sayembara bagi yang mau menangkap itu Dan sejak itu Salman Rusdi berlindung di bawah kekuasaan Inggris Dan dia tidak berani keluar dan sampai matinya Maka Indonesia pun bisa Kita mengeluarkan sayembara kepada negeri-negeri Islam seluruh dunia Kalau dia berkeliaran ke luar negeri Maka kita harus ditangkap Untuk memberikan kewibawaan umat Islam Ini harus kita lakukan Dan ini adalah ujian bagi umat Islam Terhadap umat-umat Islam Apakah akan membiarkan orang-orang yang seperti ini Karena itu marilah Kita dalam kesempatan ini mengambil hubungan ke seluruh dunia Untuk membicarakan persoalan ini bahwa Apa itu? Paludan harus ditangkap Jadi Bagaimana? Dalam betul apa biasanya ada? Saembara bisa saja kita berikan sesuatu kepada siapa yang penangkapnya Dengan bisa berupa dengan harta yang melimpah bagi-bagi dia Karena siapa yang tidak tertarik dengan itu Tapi terpenting lagi adalah bahwa Tindakan umat Islam Yang positif melakukan penangkapan dengan tegas Ini adalah membuat keirian bagi orang-orang non-muslim Mengapa umat Islam itu begitu kompaknya Begitu berani mengorbankan segala sesuatu apabila sesuatunya dihina-hina Karena mereka sudah tidak ada yang dijaga secara azizi Tetapi umat Islam tetap menjaga kewibawaan Al-Quran Kewibawaan Islam itu Dan itu membuat keirian orang-orang di luar Islam Mereka merasa tidak akan ada terhina Kalau menghinainakan Gerejanya dibakar, dibiarkan Gerejanya dijual Dia tidak Girohnya Injilnya Itu mereka tidak timbul giroh Tapi umat Islam Tidak bisa Karena itulah yang merupakan kebanggaan kita Jadi kita jangan malu kalau kita melakukan tindakan-tindakan ini Oleh karena itu Kita besok harus bersama-sama umat Islam Suruh di Indonesia Berkumpul hari Senin Kita kepung untuk kedutaan Sudia ada di Jakarta Dan kita ingatkan kepada pemerintah Harus memberikan peringatan tegas juga Seperti bagaimana Turki juga sekarang terjadi ketegangan Ternyata itu hanya gara-gara itu Dan bukan hanya itu Umat Islam harus segera bersatu Dan hari Senin kita bisa kumpul Lagi ke Jakarta Baik dari Bogor atau dari mana-mana Untuk kita kepung Sampai betul-betul Ada permintaan maaf dari kedutaan Dan kita minta kepada Presiden Jokowi harus Mengeluarkan ungkapan tentang Perlawanan Penangkapan Pembakaran Quran ini Saya kira itu dari saya Dari KISDI sendiri apa rencana Siapa-siapa yang ngesungkan hadir? Ini kita sudah di Saya sebagai Presiden KISDI Sudah di WA Apa KISDI Pak? KISDI Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam Dulu Bang Gogon Sekarang saya menggantikan beliau Untuk menjadi pimpinan KISDI Dan saya sudah dikontak oleh para sesepuh Sesepuh pendiri-pendiri KISDI Yaitu untuk KISDI harus mengambil tindakan Memimpin di depan Untuk perlawanan terhadap Pembakaran Al-Quran ini Ini tidak bisa dibiarkan Apabila kita membiarkan ini Indonesia ini yang banyak Pengkhianat-pengkhianat Banyak orang-orang yang Sinis terhadap Islam Dan bahkan Menteri Agamanya pun Juga Selalu mengoloh-oloh Islam Tapi untung kemarin Kita minta keterangan Dia mengatakan Dia juga mengutuk Terhadap pembakaran ini Karena itu Presidennya juga harus Melakukan Memimpin ini Saya kira itu Saya terlambat Tadi ini Kita ada demo besar Di sini Di Bogor Saya bisa kan Untuk menjelaskan Jadi hostnya Perkenalkan Saya Wilyudin Abdurah Rasidhani Yang Koordinator Majelis UFWA Ulama-ulama Bogoraya Dan Mungkin juga Di antara pemirsa Sudah ada yang tahu Saya melaporkan Ahok ketika itu Oh Masya Allah Masya Allah Ya Muncul lagi sekarang Jadi mudah-mudahan Mereka yang selama ini Apa namanya Ketelah kehilangan saya Kebenciannya Maksud saya Kemudian Muncul lagi Saya dalam masalah ini Sehingga Supaya menghangatkan Penista agama itu Dimanapun berada Pasti akan menjadi orang yang rugi Ya Contohnya Ahok sajalah Itu pasti akan rugi Tidak hanya rugi Dia akan menyesal Dan akan menjadi orang-orang yang Menjadi terancam Hidupnya gak pernah tenang Nah Rasmus Paludan Edwin Wagensfeld Dan orang-orang yang serupa dengan mereka itu Pasti hidupnya tidak akan pernah tenang Karena itu Kalau ingin tenang Cobalah pelajari Al-Quran Dengan hati yang lapang Dengan hati terbuka Jujur Maka nanti Anda akan mendapatkan ketenangan Karena pasti Setelah itu akan mendapatkan hidayah Dan kita tidak Tidak Apa namanya Tidak terlalu benci Atau rasis kepada orang-orang seperti itu Kalau dia mau saja menggunakan waktunya Untuk belajar Al-Quran Niscaya dia akan mendapatkan kebaikan Bahkan mungkin partai politiknya Kemudian akan mendapatkan dukungan Tidak hanya bagi simpatisannya Tapi juga dari Umat Islam Ya Setelah dia masuk Islam Pasti akan menjadi orang-orang yang didukung Itu pesen-pesen kita Itu pesen-pesen kita Jadi kepada saudara kita di Indonesia Ini kewajiban syari Ya sebenarnya tidak bisa diwakili Untuk membela Al-Quran Membelak Allah itu tidak diwakili Tapi karena Tidak ada yang bersuara Tidak bergerak Kami Kemudian menginisiasi Melaksanakan kegiatan pada hari ini Bada Jumat Untuk mengingatkan Siapa saja Yang memiliki Pola pikir Seperti Rasmus Paludan Dan kawan-kawan Apakah itu penguasa Apakah itu politisi Apakah itu orang biasa Apakah itu menteri agama Maka siap-siaplah Anda Untuk mendapatkan Kesusahan Tidak hanya di dunia Tapi kesulitan Dan penyesalan Nanti di akhirat Itu barangkali pesen moral kita Yang hadir Orasi yang hadir disini tadi Dari FPI Front Persaudaraan Islam Kemudian dari para Habaib Kemudian juga dari Ustadz-ustadz ya Ada perwakilan dari Kami Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kemudian ada dari Akademisi Itu diwakili oleh Ustadz Waladan Yang tadi Langsung dengan bahasa Inggris Pesannya Ya perbetulan pesan saya Sebenarnya dalam bahasa Inggris Sudah diwakili oleh beliau Dan juga oleh Majelis-majelis taklim Dan juga ulama-ulama Toko-toko Bogor Baik yang muda Maupun yang sudah senior Insya Allah kita berangkat Tapi kita tidak melakukan Koordinasi atau Penggerakan masa Mereka sudah tahu Wajibannya masing-masing Insya Allah kita akan ketemu Di Jakarta Tanggal 30 besok Di kedutaan besar Sweden Yang sebenarnya Mesti kita ingatkan adalah Rasmus ini kan sebenarnya Orang Denmark kan Tapi dia membuat aksi Di negara orang Negara orangnya Kemudian tidak merasa Tersinggung Nah itu yang mesti Mesti kita menekan Sweden Itulah yang sebenarnya Kita inginkan Maka Sweden Harus memberikan hukuman Kepada Rasmus Paludan ini Bahkan kita minta BBB Untuk komitmen Konsisten Memberantas Islamophobia Demikian barangkali Tambahan Om Lim Terima kasih Warga Bogor Kami minta Supaya besok hari Senin Menghadiri Aksi Apa namanya itu Penolakan Kutukan Kepada orang-orang Yang bakar Al-Quran Di kedutaan besar Sweden Jangan sampai Lupa Korbankan Waktu Harta Kemudian Kepentingan kita Untuk membela Allah Membela Al-Quran Dan membela Agama kita Dengan demikian Mudah-mudahan kita Nanti menjadi Hamba Allah Yang dirituainya Terima kasih Baik Warga Jakarta Dan sekitarnya Dan bahkan seluruh Indonesia Yang ingin mengambil Kesempatan Bahwa Rasulullah mengatakan Man lam yahtama Bi'anul Mumsumi Falaysya minhum Barang siapa yang tidak Perduli atas Tegak dan bangunnya Umat Islam Maka dia Falaysya minhum Bukan termasuk umatku Nah sekarang Apa yang kita miliki Paling berharga adalah Al-Quran Dihinakan oleh Faludan Yang dibakarnya Dan oleh karena itu Kita akan Melakukan aksi Akan mengepung Kedutaan Swedia di Jakarta Pada hari Senin Siang Kami mohon kita semua Hadir Untuk melakukan Orasi Untuk melakukan Tekanan kepada Negeri Swedia Yang berperlakilan Di Jakarta Untuk agar Menghukum Si apa itu Faludan Apabila tidak Maka umat Islam Suruh dunia Akan mengambil Tindakan Akan memberikan Saya membara Akan melakukan Penangkapan Terhadap Faludan itu Allahu Akbar Allahu Akbar Tugu Kujan Tugu Kujan